Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI menyampaikan salam perpisahan mewakili Kementerian Pertahanan kepada Komisi 1 DPR RI. Prabowo berpamitan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 1 DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU kerjasama bidang pertahanan. Menurut Prabowo, ini merupakan rakar terakhir antara Komisi 1 DPR dengan Kemenhan. Hal ini pun disampaikan Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 25 September 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 1 DPR RI selama 5 tahun bermitra dengan Kementerian Pertahanan. Ia juga mengatakan pekerjaannya selama memimpin Kemenhan sudah dilakukannya dengan baik demi kepentingan bangsa. Selain itu, Prabowo juga yang menjadi Presiden terpilih dalam pemilu 2024 itu menyampaikan salam perjumpaan di masa yang akan datang dengan Komisi 1 DPR dalam kaitan bekerjasama menjaga kedaulatan bangsa. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak-Ibu-Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita terus akan bekerjasama untuk bangsa dan negara kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak-Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak-Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.